Kemudian Sayyidina Ali mengatakan kepada sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa yang bicara itu? Kemudian sahabat mengatakan mereka tidak tahu, kemudian kata Ali bin Abi Talib, dia mengatakan itulah Nabi Hizir alaih salam sedang bertakziah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan juga berarti almarhum bukannya hina, tapi dia hanya berpindah dari alam yang mana ini kepada alam yang kekal. Nikmatan mana kira-kira alam barzah dengan alam dunia? Ini mah kira-kira, kan belum alam ini. Kira-kira ini. Bahkan dalam surat Yasin ada bahasanya begini. Kola ya lai takomi ya'lamu bima gofaroli ropi wajahana di minan mukrami. Apa artinya? Ia mengatakan, ya lai takomi ya'lamu, aku ingin sekali kau kutu tahu, bima gofaroli ropi, karena Allah telah mengampuni dosa-dosa ku, wajah alami minan mukrami, dan Allah menjadikan aku orang yang dimuliakan. Di dunia seleba susah, seleba sempit, serta banyak urusan, begitu masuk ke dalam airan bagi orang mumin, itulah namanya istirahat. Ma'al marhum istirahat. Dia tidak hilang, hanya berpindah saja. Kalian itu diciptakan kekal, kita ini kekal. Kita dipindahin dari satu alam ke alam lain. Pertama kita ada di mana? Pertama. Sebelumnya, alam ruh namanya. Alam ruh pertama. Di sana pada kenal enggak? Kemudian dari alam ruh kemana kita? Masuk alam rahim. Dari alam rahim kemudian pindah lagi. Ke alam dunia. Dari alam dunia kemana lagi? Alam barzah. Dari alam barzah kemana lagi? Ke alam akhir. Akhir ratu. Kita masih berapa lagi perjalanan kita? Pransip berapa kali lagi? Dua lagi. Ya, alam barzah dan alam akhir. Akhir ratu. Kita masih dua lagi. Berarti kan kita namanya kontraktor, Pak. Ya. Kontraktor kita. Ya, kontraktor itu memang tukang monster. Pindah-pindah namanya. Nah, oleh sebab itulah, maka kehidupan dunia itu bagi orang yang sudah berangkat menuju Allah dalam keadaan beriman adalah sesuatu yang menyatakan. Mungkin bahasa sederhananya begini. Ayo disini. Enak benar disini. Ayo disini. Ini maka agak gerak. Asehnya ada. Tamannya lega. Gitu. Nomonya dia. Bahasa tadi di dalam seratia sini. Cuma karena kita memang tidak tahu. Makanya bahasanya. Ya la'ita kau miya'lamun. Ingin sekali kau kutu tahu. Kalimat la'ita, Pak, dalam bahasa Arab. Ada la'ala, ada la'ita. Kalau kalimat la'ala, sesuatu yang mungkin saja terjadi. La'allakum tat-takun. La'allakum turhamun. Bisa saja terjadi. Tapi kalau sudah ya la'ita, itu bahasanya adalah tidak mungkin terjadi sebuah keinginan yang tidak mungkin terjadi. La'ita bahasanya. Ya la'ita kau miya'lamun. Orang sudah di akhirat, pengen balik lagi ke dunia. Mungkin enggak? Bila enggak mungkin. Kata si kakek yang udah giginya habis. Kemudian pada perut dia bilang begini. Pengen jadi muda lagi. Kira-kira bagaimana? Itu lain bahasanya. Bersambung. Basambung. Bebersambung.